Nah, potongan. Cakep. Sampai besok ya. Terima kasih. Aku juga malu. Aku nggak pernah logik ini. Kita harus belajar sama barbis. Besar ini. Yuk. Mau nanya apa sih? Kita nyanyi nih. Oke, 5, 6, 7, 8. Terima kasih. Tadi ada apa? Tadi katanya kan sempat Berbis sama Danang. Akhirnya pada akhirnya ada pencerahan lah. Tadi lihat sendiri ya. Emang real gitu. Memang ada salah paham antara Danang sama kita juga sama-sama. Dan kami di tengah acara juga. Tidak juga pernah. Ya, ada bagiannya. Ada bagiannya. Tapi, dan real gitu. Emang datang sempat emosi tadi. Tapi, ya mungkin karena belum terlalu kenal barbis ya. Mungkin dan kini. Siap ya temen. Ya, karena kan memang aku tidak pernah punya sejarah setting-nya gitu. Jadi, ketika aku diserang sama netizen juga bahwa ah gimmick loh, ah gimmick loh. Udah gak laku nyanyi. Jadi gimmick sekarang. Itu sama sekali bener-bener yang kaget. Aku gimmick gak ada gitu. Makanya ketika kemarin di program HDI BKB di penunjukkan kekesalannya sama Danang, Danang juga shock gitu. Ya, tapi kan ternyata sekarang sudah di barifikasi dan Karos jadi penengah kita. Tadi waktu kombre dari acara rupi juga Karos apa ya, mempertemukan kita berdua. Jika seteng sama Karos jadi penengah yang baik karena belum tentu senior juga jadi penengah yang baik karena banyak senior yang konkur juga gitu. Oh ya, orang kalau bilang setengah aku udah tumpah aja sih. Aku se-25 ya. Ya, gitu sih. Ya, kalau aku kan orangnya mungkin rekan-rekan juga pernah tahu ya. Mungkin banyak banget sih sebenarnya. Aku dihujat, aku dihuli. Kalian gue gak pernah nyerang orang. Gue gak pernah ngapa-ngapain. aku mau nge-branding diri gue sendiri. Mau diomongin orang apa aja aku selalu terkenyum. Jadi mungkin karena memang ya aku sih malumin Dana kan mungkin mesti umurnya masih jauh di bawah aku. Ketika dia dapet pressure kan pastinya mungkin emosional dia karena belum terbiasa. Dan untuk profesi dia juga kan masih baru. Jadi sebuah caos. Karena kan basicnya penyanyi. Kalau gue kan emang udah dari main sinetron dari tahun 2000 gitu. Jadi untuk basic aku harus menahan emosi. Aku tahu banget tempat dimana-mana aku harus diem. Aku harus bicara gitu. Jadi memang aku berpikir yaudah. Yang penting kan mesir. Tadi Danang juga maaf. Aku juga udah binta maaf sama Danang. Sudah gak ada masalah lagi. Jadi untuk kedepannya Danang juga silahkan mau bicara apapun. Karena kan itu juga konsep pekerjaan dia kan gak mungkin juga membawa acara harus diem aja kan gak mungkin gitu. Jadi aku juga gak bisa intervensi terlalu jauh. Jadi ini ada ini pertemuan banyak dunia ya. Iya. Ini kan dunia ini penyanyi-penyanyi agak kaget gitu ya. Jadi sama Tata Janetta ya. Kaget juga tadi ya. Masih lagi keributan di atas. Soalnya kan dia feel gara-gara dia membacakan di satu li gue gitu loh. Jadi sebenarnya gue mau qualifikasi. Gue gak membenci orang-orang yang bermain dengan apa gimmick atau sensasi ya. Yang sedalam aja gue juga mengatirin sama dia. Tadi gue bilang gue gak menunjuk sama orang-orang itu. Gue cuma menunjuk industri gitu loh. Kasih tempat buat kita. Orang-orang yang berkarya bakar. Berkarya. Jadi supaya adil semuanya. Jadi masyarakat tuh jangan dicepokin sama yang bosip-bosip mulu. Yang negatif mulu. Yang sensasi mulu. Please kasih dong tempat buat orang-orang yang berkarya. Itu sih benar. Jadi gue udah jelasin sama dia tadi. Gue malah senang sama dia lucu soalnya kan. Gue kadang-kadang ketawa juga ngeliat gue. Memang mengatah sayang ya. Sebenarnya aku juga jujur memang tidak mengenal Kak Betty. Bahkan sampai hari ini pun aku belum follow Instagram dia gitu. Saya aja yang follow kamu walaupun cek esan ya. Dia mungkin nge-poin gue karena dia follow gue. Oke. Thank you Kak. Gue jadi kak. Tapi yang pasti ini pelajaran berharga juga buat dantang. Artinya apa? Ya no hard feeling gitu loh. Ketika gue membacakan berita juga sebenarnya gue gak ada masalah personal dengan orang-orangnya gitu. Gue sekali lagi cuma ngebacain artikel as host gitu. Kayak Kak Ros juga membacakan berita-beritainya juga berdasarkan artikel-artikel yang ada di media. ya sama. Tapi ya udahlah. Sekali lagi dantang mengucapkan maaf kalau ada kalimat-kalimat dalam dantang bekerja sebagai host yang membuat nangat tersebut. Ya sama-sama. Maafin. Nah tadi minta maaf. Oh iya. Kita udah ini berpuluh. Tidak masalah. Oke. Jadi. Hati-hati nanti nyampe buah jam. Buka Amerika ya? Ketinggalan lagi. uh-mm-mm-mm-mm-mm. Terima kasih.